Intro Saling bermaaf-maafan jelang lebaran di hari terakhir syuting sinetron tukang ojek pengkolan dan hati yang memilih hingga gencar ya Farhat Abbas memberi perhatian untuk niada-niati dan keluarga karena ingin rujuk hadir di Intense Update berikut ini. Hari Kemenangan, Hari Raya Idul Fitri yang disambut penuh sukacita juga disambut meriah para selebriti dua hari jelang lebaran. Seperti yang terlihat di lokasi syuting sinetron tukang ojek pengkolan saat menjalani syuting terakhir mereka Kamis kemarin. Di balik keharuan saling bermaaf-maafan dengan kru dan seluruh pemain, terselip canda tawa sebelum para pemain seperti Jono dan Furis Setia mudik ke kampung halaman masing-masing. Seakan begitu meresapi makna saling bermaafan, Jono bahkan sempat berpura-pura menitikan air mata. Maka seperti inilah suasana bermaaf-maafan di lokasi syuting T.O.P. Kamis kemarin. Kemenangan seperti ini. Kita nanti ketemu lagi di tanggal 30 setelah lebaran. Jangan lupaapatnya, jangan lupa agar kita, jangan lupa agar kita. Bersambung-gawah mediumstop. Minta main-gawah, lift yang di Lemonad, memberit tendencies dengan biod Genev, mengetahankan sekatnya determinasi, tunjur copy. uleman 4 free release,burg cat-nya teman-nya teman. Minta lain lagi dari ini. Subscribe再 подi ini. Ya, sebelumnya aku minta maaf dulu sama Bang Wozak, mohon maaf lahir batin Sama-sama, minta maafin kalau ada salah-salah kata Sama, ini juga minta maaf, takutnya ada salah-salah sama Bang Wozak Ulang hati-hati, salam ke keluarga Ya, Dad? Iya Nah, ini kayak orang merantau beneran, pas mudik bawanya banyak banget Segala, sampai lampu-lampu aku bawa Kalau keluarga, Alhamdulillah, yang penting mau pulang bawa duit, mau pulang bawa barang Gak penting itu, yang penting pas lebaran ngumpul semua satu keluarga Satu keluarga besar pengennya ngumpul Kita kan kerja udah bareng-bareng, hampir tiap hari bareng Sekarang waktunya lebaran, kita mudik ke rumah masing-masing nih Ntar dulu belum kelar Kali-kali kamu punya salah sama aku, aku maafin Ya, lahir batin Udah-udah Genoa gitu orang-orang yang hatinya itu sensitif, hatinya itu lembut Begitu, apa-apa nangis Udah ampun pun Kakinya kincak Mencucikan hati menyambut Hari Raya Idul Fitri juga berlangsung semarak di lokasi sinetron hati yang memilih Meski sejumlah pemain baru pertama kali bertemu dan beradu akting dalam sinetron yang sama Tapi Susan Sameh, Adi Suraya, Farhan hingga Verlita Evelyn tampak begitu menghayati untayan maaf untuk satu sama lainnya Apalagi ketika peran antagonis yang mereka mainkan bisa saja menyinggung perasaan lawan akting meski hanya sebatas adegan sinetron Putri Mau sampai kapan lo kayak gini? Lo bisa bodohin orang-orang, tapi gue gak bisa dibodohin Gue tau kalau lo ini adalah putri Kita mau lebaran nih, kita kenal udah lama Tante, udah 2000 episode lebih Ini bener-bener aja honor ini 2000 episode lebih Udah 2000 episode lebih Aku mau minta maaf Tante kalau misalnya selama ini aku banyak salah Tante mau maafin aku gak Tante? Ya dong, itu sama-sama saling memaafkan ya Ya ampun Oh maafin aku Tante banyak salah sama U Maafin ya U Kasih banget Aku maafin aku Kok? Yeh, gue belum minta maaf melalui maafin gue aja Aku minta maaf sama kamu Kalo dari awal syuting Sampai sekarang Kalo misalnya aku ada salah yang disengaja maupun gak disengaja Kak, maafin aku ya kalo misalnya aku banyak salah Dari awal syuting Sama-sama ya Aku bahagia bisa kenal sama kalian Kita kenal tuh baru tapi kayak tahunan ya Saya udah tau sih isi perutnya Susan semua ahhhh Awww 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 putri mantan istrinya Nia dan Nyati hadir dalam acara yang digelar kemarin. Farhad yang sebelumnya sudah memenangkan gugatan harta Gono Gini memang terlihat kembali dekat dengan Nia dan Nyati. Setelah sempat bernostalgia lewat duit mereka di acara berbuka puasa bersama, bahkan perhatian Farhad yang kerap bertemu dengan Angga juga Owi, benarkah Farhad ingin memikat kembali hati sang mantan istri untuk rujuk kembali. Seperti apa harapan Farhad saat melontarkan keinginan mereka melayakan ulang tahun ke-42 tahun depan bersama Nia dan Nyati. Malam ini Owi datang, saya ucapin terima kasih Owi datang mewakili Nia dan Nyati di hari ulang tahun saya ini. Ini merupakan satu, saya angka proses rekonsiliasi positif. Artinya hubungan kami tetap damai-damai dan tidak ada persoalan. Kemarin semalam itu dibawa sama Owi ke rumah sakit karena emang kondisi Owi juga lagi drop. Saya rasa harus tiwok 6 ya. Ya, hari itu juga harus tiwok 6, tapi berhubung Owi-nya gak mau, dan dokternya juga lagi gak ada ya sudah. Alhamdulillah Mas. Belancar aja. Kalau saya ingin tanya, anak sakit semua sakit, dan kalau Owi sakit nanti anak saya sakit juga, Angga, semua sakit. Jadi kalau semua sehat, kita harus sehat semua. Terima kasih Owi, salam buat mama ya. Insya Allah tahun depan kita bisa merayakan ulang tahun bareng-bareng lagi. Mungkin sekarang masih malu-malu. Saya merasa kayak berada di Kemang. Yang kurang malam ini hanya nyanyi dan nyati aja. Sementara itu dari lokasi syuting sinetron dunia terbalik, seperti apa keseruan Kang Sobri mengajari Dedeh membuat ketupat. Bagaimana pula perhatian Dedeh cantik saat menemani asistennya berbelanja di mal, hingga membantu mempersiapkan barang bawaan sang asisten sebelum mudik lebaran. Selamat pagi Bu Irsa, kembali lagi bersama saya Mila Rahmawati. Semarak jelang hari raya sudah sangat kental terasa. Juga menyertai Marsya Rizdasari, pemeran Dedeh cantik dalam sinetron dunia terbalik. Lalu seperti apa antusiasnya Marsya saat menemani sang asisten, berbelanja baju lebaran dan juga tas baru di sebuah mal, hingga membantu mempersiapkan barang bawaan mudik ke kampung halaman. Lantas seperti apa keseruan Marsya yang meminta diajari membuat ketupat oleh Kang Sobri di lokasi syuting? Terima kasih telah menonton!